Intro Halo sahabat Nova, ada kabar menarik dari kisah Gisela Anastasia dan juga Wijen. Sudah tak pernah terlihat bersama, Gisela Anastasia dikabarkan telah putus dari Wijen. Kamu bisa mendapatkan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe untuk channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Usai bercerai dari Gading Martin 2 tahun silam, Gisela memang kerap menjadi sorotan. Terlebih lagi soal hubungan asmaranya. Diketahui, tak lama setelah bercerai, Gisela memang sudah menggandeng kekasih baru. Ia adalah pebasket yang juga mantan kekasih Agnesmo, bernama Wijen Saputra. Kisah asmara keduanya sontak tak pernah lepas dari sorotan publik. Namun, setelah ramai kasus video syurnya tersebar, Gisela Anastasia sekarang ini jarang terlihat bersama kekasihnya Wijen Saputra alias Wijen. Biasanya, momen kebersamaan keduanya kerap dibagikan di media sosialnya. Kini, sudah terlihat tak tampak lagi. Beberapa waktu lalu, Gisela Anastasia mengaku baru mengetahui sifat kekasihnya tersebut usai dirinya terjerat kasus video syur. Gisela mengatakan sifat Wijen tersebut selama ini tak ia ketahui. Ada, ada, ada sifat-sifat dia dan hati dia yang aku baru tahu sekarang. Seperti kebesaran hatinya, jadi membawa lebih erat hubungan sekarang, ungkap Gisela di Polda Metro Jaya. Oleh karenanya, Gisela mengatakan selalu berdoa agar hubungan asmaranya dengan Wijen tetap baik-baik saja. Namun, saat disinggung mengenai pernikahan, Gisela mengaku belum memiliki rencana membangun biduk rumah tangga bersama Wijen. Sebagai informasi, diketahui Gisela mendadak menjadi tersangka setelah ia menyangkal bahwa perempuan yang ada pada video syur yang beredar di tahun 2020 adalah dirinya. Gisela bersama pria bukan Wijen menjadi tersangka karena setelah tersebar keduanya mengaku bahwa pemeran yang ada pada video tersebut benar-benar mantan istri Gading Martin. Gisela dan pria yang diketahui bernama Mikael Yukonibu de Fretes ternyata benar pernah melakukan hubungan intim di sebuah hotel di Medan. Yang bikin mengejutkan adegan pada video tersebut terjadi di tahun 2017, waktu itu ternyata Gisela masih menjadi istri Gading Martin. Hal ini tentunya menjadi masalah yang tak terduga bagi Gisela. Meski pahit, kenyataan itu harus dihadapi. Gisela bahkan sampai ambil sikap jika suatu saat nanti ia tak berjodoh dengan Wijen karena kasus tersebut. Hal ini diungkapkan mantan menantu Roy Martin setelah menjalani pemeriksaan pada Kamis 18 Maret. Diakui Gisela, ia dan sang kekasih tengah berusaha untuk menjalani hubungan mereka dengan sebaik-baiknya. Apa yang aku punya sekarang, relationship sekarang, kita berusaha sebaiknya, ujar Gisela Anastasia saat ditemui Great ID di Polda Metro Jaya. Penyanyi 30 tahun itu, enggan memaksakan gelak, harus benar-benar berakhir di pelaminan dengan Wijen. Gisela juga tak menutup kemungkinan jika seandainya ditakdirkan kembali pada sang mantan suami. Nanti jodohnya sama siapa? Gimana? Tuhan nyuruh aku maju, nyuruh aku balik, terserah sambungnya. Menurut Gisela, ia dan mantan kekasih Agnezmo itu punya pandangan serupa tentang hubungan mereka. Kalau aku dengan Wijen sekarang punya pengertian yang sudah sama, kata Gisela. Namun demikian, Gisela menyadari bahwa pihak di luar dirinya dan sang kekasih tentu punya sudut pandang masing-masing. Cuma nanti gimana kan ada pihak-pihak lain yang kita nggak tahu, makanya kita berusaha yang terbaiknya aja. Pihak-pihak lain kan nggak bisa kita atur pikirannya. Tandas jebolan Indonesian Idol ini. Karenanya saat disinggung soal pernikahan, Gisela menandaskan belum punya rencana menikah dengan Wijen. Belum, belum ada. Doakan ya, makasih. Ucap Gisela. Begitulah sahabat Nova, pengakuan dari Gisela saat ditanyai soal hubungannya dengan Wijen. Kamu bisa mendapatkan informasi lainnya di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Terima kasih telah menonton!